Hai penonton setia semaduan Jika diberi pertanyaan siapa yang ingin bisa melihat setan atau hantu Mungkin sebagian besar orang akan menjawab tidak mau Namun tidak sedikit juga diantaranya yang justru ingin bisa melihat hantu Tujuannya ada yang ingin membuktikan kebenaran tentang ada atau tidaknya setan Tapi ada juga yang bertujuan sebagai salah satu sarana untuk memperkuat tingkat keimanannya Jika kamu adalah termasuk orang-orang yang ingin coba membuktikannya Berikut ini ada beberapa cara atau ritual yang bisa dilakukan untuk memanggil setan atau hantu Berikut ini adalah cara memanggil hantu Eits, sebelum masuk inti video kita kali ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan informasi unik dan menarik dari channel Smart One Jelangkung Ritual pemanggilan setan yang satu ini asli dari Indonesia Jika kamu ingin mencoba cara ini sediakan dua buah kayu kecil, batuk kelapa, tali, kain kafan, dan segenggam tanah kuburan orang yang mati karena tidak wajar Lalu nantinya akan dibuat sebuah boneka jelangkung dari benda-benda tersebut Jalankan ritual pemanggilan ini saat tengah malam di rumah atau mungkin tempat yang angker bersama dengan teman-teman Kemudian baca mantra jelangkung yang bunyinya seperti ini Setelah beberapa kali mantra tersebut dibaca Biasanya jelangkung akan mulai bereaksi Boneka jelangkung tersebut kemudian akan bergerak tanpa terkendali Untuk bisa berkomunikasi dengan setan yang ada di boneka jelangkung Sediakan selempak kertas agar jelangkung dapat menuliskan sesuatu yang nantinya ingin kamu tanyakan Crossroad Demons Crossroad Demons adalah sebuah ritual pemanggilan setan atau hantu yang terkenal di negara Amerika Serikat Ritual ini sangat mengerikan Karena kamu harus membuat suatu perjanjian dengan setan atau menjual jiwa yang kamu punya sebagai jaminan dari perjanjian tersebut Cara memanggilan setan dengan ritual ini cukup sediakan sebuah kotak kecil yang berisi foto kamu Tulang dari kucing yang berwarna hitam dan tanah kuburan Lalu kamu pergi ke suatu perempatan jalan dan buat sebuah luang untuk mengubur kotak yang sudah kamu persiapkan sebelumnya Nantinya akan muncul setan yang siap mengabulkan permintaan kamu dengan harga yang sudah dijanjikan sebelumnya Yaitu nyawa Oijabot Oijabot merupakan salah satu ritual yang dipercaya bisa memanggil arwah gentayangan Ritual ini berasal dari legenda perubahan Eropa tentang papan pemanggilan arwah yang disebut Oija atau papan Oija Orang-orang di Eropa dan Amerika sering menyebut sebagai spirit of the coin Untuk memulainya, kamu dapat meletakkan coin di atas papan yang telah diberi simbol-simbol Oija tepat di tengahnya Lalu letakkan sebatang lilin yang telah dinyalakan di sebelah papan Untuk memanggil roh atau arwah agar mau masuk dan ikut ke dalam permainan Kamu harus membaca sebuah mantra pemanggil Mantranya adalah Spirit, spirit of the coin Spirit, spirit of the coin Spirit, spirit of the coin Please come out and play with us Mantr tersebut dibaca sampai menempelkan jari terunjuk pada coin yang digerakkan memutar secara perlahan dan sangat pelan Elevator to hell Ritual ini bukan hanya sebuah pemanggilan setan atau hantu Namun kamu juga dapat berkunjung ke dunia gaib Banyak sudah negara-negara di Asia yang sudah mencoba ritual yang satu ini Dan salah satunya adalah orang-orang di Indonesia Cara melakukan ritualnya yaitu Kamu harus menetangi gedung yang memiliki lantai lebih dari 10 dan memiliki lift Setelah itu masuk dari lantai dasar Namun harus dilakukan secara sendirian Jika sudah di dalam lift, pergi ke lantai-lantai berikut ini 4, 2, 6, 2, dan 10 secara berurutan Jika di setiap lantai yang kamu tuju tersebut, ada yang orang yang masuk ke dalam lift Ritual tersebut akan gagal dan harus kamu ulang lagi Ritual ini akan berhasil ketika setiap lantai yang kamu tuju tidak ada orang yang masuk Lalu saat tiba di lantai 10, akan ada sosok wanita misterius yang masuk untuk menemani Nah yang harus diperhatikan, jangan pernah sekalipun untuk mengajak ngobrol sosok wanita misterius tersebut Karena ia bukanlah seorang manusia One man hide and seek One man hide and seek berasal dari Jepang Dan disebut sebagai permainan paranormal Dimana kamu akan bermain peta umpet dengan boneka yang kerasukan Ada yang harus kamu persiapkan adalah mengambil boneka Lalu mengganti isi dari boneka tersebut dengan nasi dan juga sepotong kuku dari jarimu Jahit kembali boneka tersebut dengan benang merah Kemudian kamu harus memberikan boneka tersebut sebuah nama Lalu tempatkan dalam bak yang berisi air Dan lanjutkan ke tempat persembunyian Matikan semua lampu, lalu mulailah untuk bermain Ambil setegup air asin untuk kamu minum tetapi jangan sampai ditelan Lalu keluar dari tempat persembunyian Dan mulai mencari boneka yang mungkin tidak ada lagi di dalam bak mandi tersebut Setelah menemukan boneka Tuangkan air asin di atasnya sampai mengering Kemudian bakar dan buang jauh-jauh boneka itu dari rumah kamu Light as a feather, stiff as a board Anda tidak memerlukan alat khusus untuk memainkan Light as a feather, stiff as a board Cukup satu orang yang bersedia untuk ikut ambil bagian dari permainan ini Dia berbareng di lantai dan anda beserta teman-teman anda yang lain harus berlutut Masing-masing orang yang berlutut kemudian menempatkan dua jari di bawah orang yang berbareng Lalu mulailah mengucapkan Light as a feather, stiff as a board Secara berulang sambil menutup mata Jika anda sedang beruntung Konon arwah atau makhluk halus yang berada di sekitar anda Akan menupang orang yang berbareng tadi sehingga tubuhnya bisa melayang Bloody Mary Dongeng tentang Bloody Mary cukup populer di negara barat Terlebih di Inggris Sebab nama ini merujuk pada Ratu Mary I Hal yang perlu anda lakukan untuk memainkan permainan ini adalah menyalakan sebuah lilin Dan pegang menggunakan tangan anda Lalu berdirilah di hadapan cermin dengan kondisi gelap bulita atau lampu dimatikan Lihat bayangan anda di cermin Sambil mengucapkan Bloody Mary sebanyak tiga kali Konon cara ini bisa memanggil arwah seorang wanita bernama Mary Ward Dia akan keluar dari dalam cermin dalam kondisi yang berlumuran darah Dan bisa melakukan apa saja untuk anda Mary dikisahkan meninggal di depan cermin Beberapa juga mengatakan kalau meninggal dibunuh dengan kejam oleh kekasihnya atau teman kencannya Sebagian orang menganggapnya seorang penyihir Arwahnya terperangkap di dalam cermin sehingga tidak bisa keluar Kecuali ada seseorang yang bisa membuka jalannya Lantaran terlalu lama terperangkap di dalam cermin Jiwanya menjadi marah, hampa dan bisa melakukan hal-hal di luar batas kemanusiaan Dry Bones Ini seperti permainan petak umpet Tetapi main bareng setan Jika anda memenangkan permainan, anda mendapatkan imbalan sesuai pilihan anda sendiri Dan jika anda kalah, maka situasinya bisa memburuk Bila anda masih ingin memainkan permainan ini Pergilah ke kamar mandi pada pukul 12.01 Sambil membawa cermin Nyalakan di lane sembari menatap cermin Ucapkan kalimat Saya sadar akan kehadiranmu Dan saya menyambutmu secara berulang Setelah itu, ambil langkah seribu ke sebuah ruangan Yang lebih luas di dalam rumah dan bersembunyi Tepat pukul 3 dini hari Katakan terima kasih sudah bermain Tetapi kamu harus pergi sekarang Kamu tidak lagi diterima di rumahku Jika anda mendengar suara, maka makhluk gaip tersebut setuju Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton